Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih terus menyaksikan Teman-teman semua Bagaimana cara kita Agar Tanaman kita ini Di musim hujan selamat teman-teman ya Perlu Kita waspadai Ketika musim hujan Tanaman cabai ini Bahkan bukan tanaman cabai saja Teman-teman ya Banyak tanaman-tanaman lain juga yang Rawan ketika musim hujan Dan yang paling menakutkan bagi para petani Adalah patek ya Untuk di musim hujan Nah teman-teman Supaya teman-teman Tidak gagal paham ya Dalam Budidaya Di musim hujan itu Mesti kita Pahami Tanaman dan media tanam ya Nah Untuk tanaman Misal kita menanam Timun ya Nah Advin melakukan Perempelan daun Ini untuk menghindari Kelembaban Pada Tanaman ya Jadi Ketika Daun ini dikurangi Maka walaupun Musim hujan Media tanam Tidak terlalu lembab Sehingga Jamur Tidak terlalu Cepat berkembang Nah itu yang pertama ya Supaya tidak Gagal paham Nah yang selanjutnya Musim hujan juga Rentan Bunga rontok Ya Nah Yang sering Dihadapi oleh Para petani Terutama petani cabai Itu Bunga rontok Teman-teman ya Dan ini harus Kita Waspadai Dan harus kita cari Solusinya Nah Untuk Mengatasi Bunga rontok itu Ya Bukan Dengan cara Kita Mengikat Tanaman cabai ini Ya Bunga cabai ini Misalkan kita ikat Dengan tali Begitu Itu bukan ya Bukan begitu caranya Untuk mencegah Bunga rontok ini Perlu Kita Beri pupuk ya Baik itu Aplikasi spray Ataupun Kocor Ataupun tabur Ya Jadi supaya Teman-teman tidak gagal paham Dalam Menyikapi Video ini Bukan dengan Ditali Ya Bukan ya Bukan dengan ditali Jangan mentang-mentang Pengen bunganya Ini tidak rontok Sibuk gitu Diiketin Satu persatu Bunganya Itu Gagal paham ya Nah Solusinya Untuk Mencegah Bunga rontok Yaitu Dispray Dengan kalsium Ya Bisa juga Ditabur Ya Di Lubang pupuknya Atau Di Perakarannya Ini Ditabur Dolomit Ya Kalau tidak ada Dolomit Bisa diganti Dengan Kalsium Lain Seperti Abu putung Rokok Ataupun Abu kayu Ya Atau juga Yang lebih Bagusnya Itu Ampas Karbit Ya Itu Lebih Pas Dan Yang banyak Di pasaran Yang bisa Kita dapatkan Di tukar pertanian Yaitu Dolomit Ya Kita Tabur Dolomit Ketika Musim Hujan Seperti Ini Supaya Tanaman Kita Aman Nah Untuk Punya Maman Adaja Channel Ini Sendiri Teman Teman Ya Sekedar Sharing Dan Admin Bagikan Kembali Ke Teman Teman Semua Alhamdulillah Teman Teman Ya Tanaman Ini Sudah Dikalungi Dengan Kabel Tembaga Ya Jadi Kalau Teman Teman Ada Yang Mau Praktek Silahkan Praktek Coba Satu Dan Real Seperti Yang Teman Saksikan Ini Musim Hujan Alhamdulillah Tanamannya Aman Sentosa Dan Mohon Doanya Semoga Tanaman Ini Aman Sampai Finis Nah Untuk Hari Ini Selain Tadi Itu Kita Lakukan Perempelan Daun Pengurangan Daun Untuk Cabai Waktu Itu Admin Sudah Melakukan Perempelan Daun Dan Juga Bruning Tunas Air Tapi Jangan Gagal Paham Dulu Teman Teman Walaupun Admin Menyarankan Pembuangan Daun Dan Pembuangan Tunas Air Tapi Jangan Dalam Kondisi Hujan Seperti Ini Tidak Boleh Nanti Ketika Cuaca Panas Di Siang Hari Baru Kurangi Daun Dan Kurangi Tunas Air Agar Jamur Dan Kutu-kutuan Tidak Terlalu Banyak Di Media Tanam Kita Jadi Itu Nah Untuk Hari Ini Tips Untuk Menghindari Jamur Yang Lebih Dikenal Masyarakat Patek Usahakan Satu Kurangi Daun Dan Tunas Air Yang Kedua Dipupuk Menggunakan Pupuk Kalsium Baik Kocor Spray Ataupun Ditabur Baik Itu Yang Beli Ataupun Yang Gratisan Itu Adalah Salah Satu Solusi Agar Tanaman Cabai Kita Selamat Di Musim Hujan Nah Admin Untuk Hari Ini Akan Sharing Ke Teman Teman Semua Untuk Pupuk Ya Kalau Teman Teman Mungkin Tidak Semua Orang Punya Pupuk Ya Tidak Semua Orang Kepali Pupuk Admin Akan Kasih Solusinya Untuk Pupuk Di Musim Hujan Agar Tanaman Kita Selamat Yuk Selamat Menyaksikan Nah Teman Teman Ini Real Kondisi Disini Cuaca Sedang Hujan Ya Nah Admin Akan Bantu Teman Teman Berikan Solusinya Untuk Pemupukan Di Musim Hujan Teman Teman Ya Nah Ini Pupuk Yang Bisa Teman Teman Gunakan Pada Musim Hujan Teman Teman Ya Kalsium Nitrat Nah Cuma Masalahnya Teman Teman Ya Tidak Semua Orang Punya Pupuk Kalsium Nitrat Teman Teman Ya Jadi Pupuk Kalsium Ini Ini Ada Solusi Lain Selain Kita Beli Seperti Ini Banyak Solusinya Untuk Mengganti Pupuk Kalsium Teman Teman Ya Untuk Yang Petani Konvensional Silahkan Teman Teman Gabungkan Dua Bahan Ini Ya Pupuk Kalsium Nitrat Dengan Pupuk Asam Amino Ya PSB Atau Pupuk Asam Amino Toko Juga Bisa Menjadi Alternatif Pupuk Di Musim Hujan Ya Ini Dikocor Ya Kalau Untuk Kalsium Nitrat Tiga Tiga Sendok Kalau Untuk Ininya Untuk PSB Atau Pupuk Asam Amino Toko Bisa Teman Teman Gunakan Satu Gelas Untuk PSB Dan Untuk Asam Amino Pabrikan Bisa Teman Teman Gunakan Dosis Yang Ada Pada Botol Kemasan Pada Pupuk Asam Amino Ya Jadi Penggabungan Antara Kalsium Nitrat Dengan Asam Amino Itu Sangat Bagus Untuk Musim Hujan Tapi Tidak Dengan Asam Amino Saja Kalau Teman Teman Yang Petani Kreatif Bisa Dicampur Dengan Nitrobacter Karena Nitrobacter Juga Berfungsi Sebagai Penetral PH Tanah Ya Jadi Sinkron Antara Pupuk Kalsium Dengan Nitrobacter Atau Dengan PSB Nah Untuk Hari Ini Solusinya Adalah Karena Pupuk Kalsium Ini Banyak Alternatif Teman Teman Ya Admin Akan Gunakan Ini Pepsoden Teman 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 Untuk Pepsoden Ini Jangan Dikira Hoak Teman 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 Pepsoden Ini Merupakan Alternatif Pengganti Pupuk Kalsium Teman Teman Seperti Yang Teman Teman Lihat Admin Sengaja Zoom Ini Adalah Mikro Kalsium Teman Teman Fungsinya Sama Dengan Pupuk Kalsium Nitrat Ini Teman Teman Jadi Ini Untuk Mencegah Bunga Rontok Juga Tentu Ada Fungsi Lain Yaitu Di Dalam Odol Ini Bisa Juga Digunakan Untuk Mencegah Jamur Dan Bakteri Selain Pupuk Kalsium Ini Pupuk Kalsium Dari Odol Ini Kita Juga Akan Tambahkan Dengan Ini Teman Teman Ya Dengan Abu Puntung Rokok Ya Ini Juga Kalsium Ya Kalau Banyak Bisa Ditabur Teman Teman Ya Ini Kupuk Kalsium Ini Tapi Karena Sedikit Kita Kocor Saja Kita Campur Dengan Odol Teman Teman Ya Nah Untuk Dosisnya Teman Teman Per Ember 10 Liter Air Ini Kita Gunakan 2 Atau 3 Sendok Teman Teman Ya Tapi Admin Akan Gunakan Segini Saja Ini Seasbak Ada Berapa Sendok Kita Coba Teman Teman Ya Satu Dua Tiga Ya Ternyata Tiga Sendok Teman Teman Ya Jadi Ini Pas Ini Adalah Dosis Pupuk Kalsium Nitrat Ya Kalsium Yang Lain Juga Sama Ya Tiga Sendok Kalau Untuk Dikocor Nah Supaya Teman Tidak Overdosis Kita Gunakan Satu Garis Ini Saja Ya Ini Kan Ada Gelas Ini Ada Garis Disini Nah Gunakan Segaris Ini Saja Untuk Ukurannya Supaya Ketika Teman Teman Praktek Nanti Tidak Overdosis Teman Teman Ya Ukurannya Ini Garis Di bawah Ini Pada Botol Mineral Ini Kan ada Garisnya Disini Nah Jadi Segaris Ini Saja Untuk Dosis Odol Pada 10 Liter Air Ya Kita Tutup Dulu Odolnya Nah Segini Untuk Dosisnya Biar Mudah Dicerna Biar Mudah Dipraktekan Segini Karena Tidak Semua Petani Tahu Ukuran Dengan Mili Mili Kita Aduk Disini Teman Teman Saya Juga Teman Teman Gunakan Ampas Karbit Bentuknya Seperti Ini Seperti Ini Teman Teman Ini Juga Bisa Teman Teman Aplikasikan Sebagai Pengganti Kalsium Teman Teman Nah Ini Bukas Karbit Ini Tapi Kalau Untuk Ampas Karbit Ini Untuk Fase Generatif Saja Teman Teman Karena Kalau Untuk Vegetatif Untuk Ampas Karbit Tidak Cocoknya Ampas Karbit Ini Mengandung Ethylene Pembesar Buah Nah Jadi Seperti Itu Tadi Untuk Alternatif Pengganti Kalsium Nah Supaya Kalsium Ini Mudah Diserap Tanaman Kita Campur Dengan PSB PSB Ini Bisa Diganti Dengan Pupuk Asam Amino POC Asam Amino Kita Gunakan Satu Gelas Nah Bagi Teman-teman Yang Petani Konvensional Bisa Beli Pupuk Asam Amino Di toko Pertanian Dan Gunakan Sesuai Dosis Anjuran Pada Kemasan Kita Kita Masukkan Pupuk Pupuk PSB Tapi Memang Benar Teman-teman Pupuk PSB Ini Adalah Pengganti Asam Amino Alternatif Dari Pupuk Asam Amino Admin Akan Contohkan Satu Pohon Saja Teman-teman Karena Ini Masih Hujan Nanti Nunggu Hujannya Redak Dulu Baru Admin Selesaikan Kesemuanya Teman-teman Admin Contohkan Satu Pohon Saja Karena Ini Masih Hujan Kita Kocor Di Dekat Pangkal Batang Satu Gelas Atau 200ml Per Lubang Tanam Baik Per Lubang Tanam Isi Satu Ataupun Isi Dua Kita Tetap Kasih Satu Gelas Aja Per Lubang Tanam Oke Teman-teman Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Semoga Tanaman Kita Baik-baik Saja Semoga Bunga Dari Tanaman Cabai Ini Tidak Rontok Oke Teman-teman Semoga Video Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau